Shalom sahabat mesbah mujizat mari kita bawa yang terbaik korban kita biar korban kita berbau harum di hadapan Tuhan Mari kita angkat pujian kita syukur kita ke hadapannya dalam nama Tuhan Yesus Aku mau bawa yang terbaik Tuhan hanya bagimu Tuhan Yesus Segala pujian segala hormat kami kembalikan hanya bagimu Tuhan Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Yang harum dan sejati di hadapan tatamu Yesusku Terimalah Tuhan persembahan kami Pujian kami kami hanya berikan kepadamu Tuhan Tuhan syukurku ini yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahan ku katakan Takkan pernah ku Ini hidup kami Tuhan kami bawa di hadapanmu Tuhan Segala yang terbaik Tuhan Segala yang terbaik Tuhan semuanya berasal daripadamu Tuhan Yang harum dan sejati di hadapan tatamu Yesusku Terimalah pujian kami syukurku Terimalah pujian kami syukur kami Tuhan Kami persembahkan hanya bagimu Yesusku Bagi Raja kami Amin Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahan ku Boleh sekali lagi katakan Pernah ku bawa Berikan hidupmu Berikan hidupmu saudara Berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Apapun masalah beban kita Selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan Ya Tuhan Terimalah Di hadapan tatamu Yesusku Terimalah Korban syukurku Korban syukurku Ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahan Boleh sekali lagi katakan Segalanya Tuhan Yang terbaik Yang terindah Tuhan Ini hidup kami Tuhan Biar hidup kami menjadi dupa Yang harum di hadapanku Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Di hadapan tatamu Yesusku Amin Amin Ini dari dasar hati kami Tuhan Ini kerinduan kami Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahan Yang mengalir Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Tuhan Mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Boleh kita sembah diam Berikan persembahanku Berikan persembahanku Yang terbaik Haleluya 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 Ini persembahanku Tuhan Engkau besar Engkau besar Engkau besar Engkau hebat Yang terbaik Engkau besar Engkau besar Engkau besar Engkau besar Mengbagikan Engkau Mau menyanyikan syukur Bagi namamu Sebab dengan kesetiaan Yang teguh Menyembuhkan kami Menyembuhkan kami Dan memberikan kami Mujizat Haleluya 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 Sekarang ini Mari nyanyikan Semua-semua Yesus Kau segalanya Bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih sayangmu Tuhan dan Raja ku Melikuh Haleluya 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 Sekarang ini Yesus Yesus Kau segalanya Bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih sayangmu Melikuh Di dalam hidup Tuhan Sembukanku Bebaskanku Sembukanku Sembukanku Kau percaya Haleluya Haleluya Sekarang ini Sekarang ini Yesus Kau segalanya Bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih sayangmu Melimpa Di dalam hidupku Salimu Salimu Kau yang membebaskanku Sembukanku Sembukanku Kau yang membebaskanku Sembukanku Kau yang membebaskanku 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 Ku yang membebaskanku Kujisatmu Tuhan Kami terima dengan iman Terjadi, terjadi dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Kami mau katakan bahwa Engkau Jehova Rafa Jehova Jire Engkau Jehova Shalom Dalam hidup kami Tuhan Yesus Terima kasih kami sudah terima Mujisatmu terjadi dalam hidup kami Kami mau siapkan hati kami Tuhan Untuk mendengarkan firman Berbicara lah bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Tuhan Yesus sangat baik Selama-lamanya dia sangat baik Dan percayalah pemeliharaannya sempurna Bagi setiap orang yang percaya Dan berharap kepadanya Selamat berjumpa kembali Sahabat Mesbah Mujijat Salam Mujijat Salam Kemenangan Sudah sekalian Salah satu ayat Yang seringkali diimani Oleh banyak orang percaya Adalah Kita tidak akan turun Tetapi kita akan terus naik Kita tidak menjadi ekor Tetapi menjadi kepala Nah, sudah sekalian Pernahkah Anda berpikir Apa yang dimaksud Tidak lagi menjadi ekor Tetapi menjadi kepala Ternyata menjadi kepala Berbicara tentang menjadi seorang pemimpin Dan sudah sekalian Tuhan mau mengangkat hidup saudara dan saya Menjadi seorang pemimpin Yang sungguh-sungguh Sukses dan berkenan di hadapan Tuhan Sudahku, apapun keadaan saudara hari ini Seburuk dan serendah Seburuk dan serendah apapun kondisi kita Jangan pernah takut Bersama dengan Tuhan Dia Tuhan yang sanggup mengangkat Memberikan promosi Bahkan membuat saudara dan saya Menjadi seorang pemimpin yang luar biasa Itu sebabnya Jangan cuman hanya kita Mengimani bahwa kita Tidak jadi ekor lagi Tetapi jadi kepala Tetapi mulai sekarang Siapapun kita Belajarlah bagaimana Menjadi seorang pemimpin Yang benar-benar Berkenan di hadapan Tuhan Sudah sekalian Kalau Anda percaya Bahwa Tuhan Sanggup mengangkat saudara Menjadi pemimpin yang hebat Baik di dalam masyarakat Baik dalam pekerjaan Pemimpin dalam keluarga yang baik Bahkan juga pemimpin dalam pelayanan Bahkan juga di negara Kalau saudara mau Coba kliklah di komen Coba katakan Saya percaya Tuhan sanggup mengangkat saya Jadi pemimpin Saya percaya Tuhan sanggup mengangkat saya Jadi pemimpin Sekali lagi Saya percaya Tuhan sanggup mengangkat saya Menjadi seorang pemimpin Haleluya Sudah sekalian Jadilah seperti apa yang kita Ucapkan dan imani Nah sudah-sudah Jadi mari kita belajar Mempersiapkan diri Untuk menjadi pemimpin yang baik Minimal Sudara kita harus bisa Memimpin diri kita sendiri Dengan baik Dan kalau kita Bisa memimpin diri kita dengan baik Memimpin keluarga dengan baik Percayalah dari sebuah Kesetiaan yang kecil Tuhan bisa angkat dan Promosikan saudara dan saya Untuk menjadi pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Sudah sekalian Di masa sukar Selalu akan muncul Para pemimpin-pemimpin hebat Krisis akan memunculkan Para pemimpin-pemimpin besar Dan percayalah di tengah-tengah Pandemik ini Justru Tuhan Mau mengangkat saudara dan saya Menjadi pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Untuk benar-benar Mempermuliakan Nama Tuhan Nah sudah sekalian Kita akan belajar Apa sih Modal utama Seorang pemimpin Nah sudah aku Tema kita hari ini adalah Modal utama Pemimpin Modal utama Pemimpin Saudara kita akan Renungkan Apa sih Modal utama Seorang pemimpin Saudara Saya pelajari Bahwa modal utama Seorang pemimpin Bukanlah Karisma Bukanlah Karisma Walaupun Karisma Sebuah talenta Daya tarik Itu penting sekali Saudara ku Tetapi ternyata Ada orang-orang yang Berkarisma Luar biasa Tetapi mereka Tidak cukup baik Menjadi seorang Pemimpin Bahkan mereka gagal Menjadi seorang Pemimpin Ada saudara mungkin Saudara berkarisma Ketika Anda Berbicara Anda bisa Berbicara Orator Sehingga membuat Banyak orang Terkesima Dan Mengikuti Apa yang Anda Sampaikan Ada juga Saudara mungkin Punya karisma Di dalam Saudara ku Yaitu Nyanyi Dengan luar biasa Merdunya Atau Saudara ku Anda punya Karisma Karisma yang lain Karisma itu Penting Tetapi Ternyata Saudara ku Karisma saja Bukanlah Modal utama Untuk Menjadi pemimpin Yang hebat Saya pelajari juga Bahwa Fasilitas Juga Bukanlah Modal utama Seorang Pemimpin Saudara ku Ada orang Punya Fasilitas Luar biasa Dengan semua Kekayaan Kenalan Yang hebat Bahkan juga Saudara ku Semua Fasilitas Untuk Dia bisa Gunakan Tetapi Ternyata Ada banyak Orang-orang Berfasilitas Hebat Toh Akhirnya Gagal Menjadi Seorang Pemimpin Fasilitas Penting Tetapi Saudara ku Ternyata Itu bukan Modal utama Saya pelajari juga Gelar pendidikan Itu juga Bukan Merupakan Modal utama Seorang Pemimpin Walaupun Kita perlu Untuk Menempu Pendidikan Lebih baik Lagi Dengan Gelar-gelar Yang Luar biasa Tetapi Ingat Saudara ku Ternyata Banyak orang Sukses Bukanlah Orang-orang Yang punya Gelar banyak Sekali lagi Boleh-boleh Saja Anda punya Gelar banyak Dari S1 S2 S3 Doktor Sampai Kaburator Bocor Itu tidak Salah Tetapi Itu bukan Modal utama Seorang Pemimpin Yang hebat Ternyata Juga Usia Dan Pengalaman Juga Bukanlah Sebuah Modal utama Bagi Seorang Pemimpin Yang hebat Ada Orang-orang Saudara ku Yang berusia Masih muda Tetapi Bisa menjadi Pemimpin Yang luar biasa Bahkan Tidak tergantung Dari pengalaman Saudara ku Memang Perlu Kita Punya Pengalaman Dan Semakin Banyak Pengalaman Kita Akan Semakin Luar biasa Tetapi Ternyata Tetap Itu Bukanlah Modal Utama Bagi Seorang Pemimpin Yang hebat Nah Sekarang Saudara ku Kita akan Belajar Dari Seorang Yang Sederhana Tetapi Akhirnya Dari Orang Yang Sangat Sederhana Dia Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Besar Itulah Raja Daud Dari Seorang Penggembala Domba Jumlahnya Cuman Dua Atau Tiga Ekor Tetapi Akhirnya Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Yang Hebat Bahkan Sampai Hari Ini Kepemimpinan Raja Daud Sangat Dihormati Oleh Orang Orang Israel Dan Oleh Banyak Orang Dikagumi Lihat Bagaimana Negara Israel Pendera Mereka Menggunakan Lambang David Star Atau Bintang Daud Bahkan Saudara ku Sampai Hari ini Semua Orang Israel Benar-benar Mengagumi Dan Menghormati Raja Daud Kita Lihat Apa Yang Merupakan Model Utama Dalam Kepemimpinan Raja Daud Masmur 78 Ayat 70 Sampai 72 Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya Dia Daud Dari Antara Kandang-kandang Kambing Domba 71 Dari Tempat Domba-domba Yang Menyusui Didatangkannya Dia Daud Untuk Menggembalakan Yaakob Umatnya Dan Israel Miliknya Sendiri 72 Ia Daud Menggembalakan Mereka Memimpin Bangsa Israel Dengan Ketulusan Hatinya Dan Menuntun Mereka Dengan Kecakapan Tangannya Sesekalian Dari Tiga Ayat Ini Kita Menjumpai Ada Tiga Hal Penting Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kepemimpinan Raja Daud Dikatakan Tadi Di ayat Yang ke 70 Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya Dia Dari Antara Kandang-kandang Kambing Domba Ternyata Hal Yang Paling Utama Adalah Faktor Pemilihan Tuhan 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 Memilih Daud Dan Inilah Sesuatu Yang Tidak Dapat Dicontoh Atau Dikopi Oleh Orang-orang Yang Lain Ada Pemilihan Ada Ketetapan Tuhan Yang Ternyata Setiap Kita Harus Pahami Yang Kedua Dikatakan Di Ayat Yang Ketujuh Puluh Ia Daud Menggembalakan Mereka Memimpin Mereka Dengan Ketulusan Hatinya Sudah Sekalian Daud Memimpin Dalam Kepemimpinannya Dengan Ketulusan Hatinya Dan Ketulusan Hati Ini Berbicara Tentang Integritas Ternyata Daud Adalah Seorang Pemimpin Yang Berintegritas Lalu Yang Ketiga Dikatakan Di Mereka Dengan Kecakapan Tangannya Kata Kecakapan Tangannya Bicara Teng Kemampuan Capability Kemampuan Nah Surah Sekalian Tiga Hal Inilah Yang Merupakan Modal Utama Dari Seorang Bernama Daud Bagaimana Akhirnya Daud Dari Seorang Biasa Diangkat Tuhan Menjadi Pemimpin Hebat Atas Bangsa Israel Nah Surah Sekalian Mari kita Belajar Bahwa Kita harus Mengerti Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Maka Kita Harus Belajar Dari Para Pemimpin Pemimpin Hebat Dan Surahku Saya ulangi Lagi Dan Kita akan Dalami Ada Tiga Modal Utama Seorang Pemimpin Yang Pertama Adalah Ketahuilah Panggilanmu Ketahuilah Panggilanmu Coba Kliklah Di komen Katakan Saya Harus Tahu Panggilan Saya Saya Harus Tahu Panggilan Saya Coba Klik Di komen Katakan Ketik Saya Harus Tahu Panggilan Saya Lihat Dalam Masmur 78 Ayat 70 Dan 71 Dipilihnya Daud Ada Faktor Pemilihan Ada Faktor Panggilan Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya Dia Dari Antara Kandang Kambing Domba Dari Tempat Domba Domba Yang Menyusui Didatangkannya Dia Untuk Mengembalakan Yaakub Umatnya Dan Israel Miliknya Surah Sekalian Daud Tahu Calling-nya Dia Tahu Panggilannya Pemilihannya Kapan Sejak Dia Usia 17 Tahun Ketika Akhirnya Nabi Samuel Khusus Datang Ke Kota Bethlehem Untuk Mengurapi Seseorang Yang Akan Dipilih Menjadi Raja Dan Di Antara Kakak-kakak Daud Yang Ditolak Tuhan Ternyata Daud Yang Dipilih Oleh Tuhan Sudah Sekalian Setiap Kita Harus Tahu Panggilan Kita Kita Harus Tahu Destiny Kita Kita Harus Tahu Apa Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Orang Yang Tahu Dan Yakin Akan Pilihan Dalam Hidupnya Orang Yang Yakin Akan Calling Dalam Hidupnya Akan Maksimal Dan Tetap Kuat Melewati Tantangan Apapun Juga Sudah Sekalian Sama Dengan Seperti Ketika Kita Pergi Ke Airport Dan Ketika Kita Duduk Di Sebuah Ruangan Tunggu Dengan Begitu Banyak Kerumunan Orang Maka Ketika Di Layar Televisi Mulai Ada Sebuah Tulisan Boarding Sebuah Pesawat Dengan Nomor Tertentu Dengan Tujuan Sebuah Kota Atau Negara Maka Kalau Kita Tahu Kemana Tujuan Kita Kita Tahu Pesawat Apa Yang Kita Akan Pakai Maka Kita Segera Berdiri Dan Kita Tidak Akan Bingung Dan Ragu Dengan Gate Atau Pintu Gerbang Yang Kita Akan Masuki Sebab Itu Akan Membawa Kita Ke Sebuah Pesawat Dan Akan Membawa Kita Ketujuan Kita Ketika Diumumkan Di speaker Di airport Pesawat Ini Nomor Sekian Tujuan Kota Ini Atau Negara Ini Dan Kalau Itu Adalah Tujuan Kita Maka Kita Dengan Confident Kita Akan Jalan Masuk Ke Pintu Gate Tersebut Hal Yang Sama Kenapa Ada Banyak Orang Tidak Bisa Jadi Pemimpin Yang Hebat Karena Mereka Seringkali Tidak Mengenali Panggilan Mereka Tidak Berdiri Teguh Dalam Panggilan Mereka Sudah 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 Percayalah Setiap Kita Punya Calling Dan Panggilan Yang Berbeda Beda Dan Orang Yang Tau Panggilan Tuhan Dalam Hidupnya Calling Tuhan Dalam Hidupnya Destiny Nya Di Dalam Tuhan Maka Dia Akan Punya Rasa Aman Dan Tidak Akan Pernah Minder Tidak Pernah Insecure Atau Terganggu Dengan Panggilan Orang Lain Sudah Sekalian Mari kita Belajar Seperti Anggota Tubuh Kita Tidak Semua Dipanggil Sebagai Mata Tetapi Ada Yang Dipanggil Sebagai Telinga Ada Yang Dipanggil Sebagai Mulut Ada Yang Dipanggil Sebagai Tangan Ada Yang Dipanggil Sebagai Kaki Dan Lihat Bagaimana Setiap Panggilan Atau Fungsi Daripada Anggota Anggota Tubuh Itu Memberi Fungsi Masing-masing Dengan Baik Mata Dia Tidak Iri Dengan Telinga Tetapi Mata Akan Melihat Sebagai Tugasnya Calling Telinga Tidak Pernah Iri Dengan Mulut Tetapi Telinga Walaupun Dia Tidak Pernah Bersuara Tetapi Dia Akan Mendengar Dengan Baik Karena Itulah Calling Sementara Mulut Tidak Pernah Iri Dengan Hidung Tangan Tidak Pernah Iri Dengan Kaki Dan Sebagainya Sudah Kuh Kalau Kita Tau Panggilan Kita Kita Akan Punya Rasa Aman Tidak Perlu Sipu Iri Hati Lihat Panggilan Orang Lain Sudara Hari Ini Siapapun Sudara Baik Anda Seorang Karyawan Yang Biasa Biasa Ataupun Sudara Seorang Pemimpin Perusahaan Yang Hebat Anda Seorang Pelayan Tuhan Biasa Atau Anda Seorang Hamba Tuhan Besar Jangan 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 Sombong Ketika Kita Diangkat Tuhan Dengan Dasyat Kita Sedang Menggenapi Panggilan Kita Masing-masing Dan Jangan Pernah Merendahkan Mereka Yang Seolah Panggilannya Lebih Rendah Dari Kita Bahkan Bagi Setiap Kita Yang Masih Dibawa Bahkan Seolah Kita Tidak Terlalu Penting Jangan Minder Percayalah Tuhan Panggil Saudara Dengan Semua Anugrah Dan Juga Kapasitas Yang Ajaib Saudara Tetap Punya Fungsi Besar Lihat Bagaimana Sehebat Apapun Orang Dia Makan Makanan Yang Mahal Dia Punya Kekayaan Yang Luar Biasa Kalau Besok Pagi Selama Tiga Hari Bagian Kenal Pot Belakangnya Mogok Kerja Tidak Mau Berfungsi Anda Tahu Perutnya Kembung Perutnya Membuncit Terpaksa Harus Dibawa Ke UGD Kenapa Karena Bagian Kenalpot Belakangnya Mogok Kerja Saudara Sekalian Jadi Mari Jangan Minder Kalau Sudah Sudah Mungkin Adalah Hamba Hamba Tuhan Yang Dipanggil Tuhan Di Pedalaman Sudara Tetap Kuatkan Hatimu Berdiri Teguh Atas Panggilan Tuhan Sementara Ketika Ada yang Dipanggil Tuhan Melayani Di Kota Besar Atau Bahkan Di Luar Negeri Jangan Pernah Sombong Sebab Semua Kita Punya Calling Dan Panggilan Sendiri Ingat Hamba Yang Dipercaya Dua Talenta Dia Tidak Sipu Iri Dengan Yang Dipercaya Lima Talenta Dia Tau Jatahnya Dia Kerjakan Dengan Maksimal Dan Hasilnya Adalah Dua Laba Jadi Dari Dua Berubah Jadi Empat Sementara Yang Lima Dia Tidak Merasa Sombong Dan Merendahkan Yang Lain Tetapi Dia Bekerja Maksimal Menghasilkan Laba Lima Jadi Sepuluh Dan Perhatikan Sudah Kalau Anda Celibaca Dalam Matius 25 Kata-kata Pujian Dari Tuhan Itu Terhadap Hamba Yang Sepuluh Talenta Dan Empat Talenta Sama Sama Persis Baiklah Hambaku Yang Baik Dan Setia Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Sama Persis Jadi Sudah Mari kita Belajar Berdirilah Teguh Dengan Panggilan Kita Sudara Saya Dipanggil Tuhan Jadi Hamba Tuhan Sepenuh Waktu Tadinya Dalam Pekerjaan Sekuler Tuhan Berkati Tuhan Mulai Angkat Luar Biasa Bahkan Ketika Akhirnya Sudah Kuh Dulu Pemimpin Perusahaan Saya Sudah Mau Menyerahkan Untuk Saya Handle Semua Dia Mau Pindah Ke Luar Negeri Dan Sesudah Dengan Sebuah Fasilitas Yang Dijanjikan Tetapi Tahun 1997 Tuhan Panggil Saya Untuk Jadi Hamba Tuhan Sepenuh Waktu Sampai Hari Ini Dan Sejak Itu Akhirnya Saya Belajar Taat Saya Lepaskan Pekerjaan Yang Betul-betul Memberikan Sebuah Fasilitas Tuhan 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 Dalam Hidup Saya Berdiri Teguh Tidak Pernah Mokoya Sampai Akhirnya Tuhan Angkat Tuhan Berkati Bahkan Tahun 2000 Tuhan Bawa Saya Ke Amerika Sampai Hari Ini Dan Satu Hal Yang Saya Percaya Kalau Kita Berdiri Teguh Atas Panggilan Tuhan Percayalah Dia Yang Memanggil Dia Yang Memampukan Dia Yang Yang Menolong Dia Yang Mencukupkan Bahkan Membela Dan Memberkati Setiap Kita Mari Coba Klik Ketik Komen Katakan Aku Percaya Panggilan Tuhan Yang Terbaik Dalam Hidupku Aku Percaya Panggilan Tuhan Yang Terbaik Dalam Hidupku Sekali Aku Percaya Panggilan Tuhan Yang Terbaik Dalam Hidupku Mari Kita Belajar Untuk Sudara Punya Rasa Aman Secure Dengan Setiap Panggilan Kita Bahkan Sampai Hari Ini Ketika Rekan Rekan Saya Menjadi Seorang Pengusaha Pengusaha Hebat Semakin Kaya Semakin Berhasil Jujur Saya Sungguh Bahagia Dengan Mereka Tidak Ada Satupun Rasa Penyesalan Kenapa Saya Dipanggil Tuhan Jadi Hamba Tuhan Dan Suraku Saya Belajar Mengerti Panggilan Saya Berdiri Teguh Dan Saya Tidak Langsung Mengalami Semua Keadaan Seperti Hari Ini Tetapi Melewati Air Mata Pergumulan Bahkan Dihina Bahkan Pernah Sampai Mengalami Kebakaran Gedung Gereja Bahkan Sampai Betul-betul Dianggap Sesat Bahkan Kemudian Dimaki-maki Dimusuhi Difitnah Suraku Tapi Ternyata Ketika Saya Mengetahui Panggilan Saya Saya Tetap Teguh Sampai Hari Ini Dan Doakan Supaya Sampai Sepanjang Umur Hidup Saya Saya Tetap Berdiri Teguh Atas Panggilan Saya Kalau Sudara Dipanggil Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga Jangan Jangan Kecil Hati Besarkan Anak-anak Anda Menjadi Orang-orang Hebat Di hadapan Tuhan Dan Di hadapan Manusia Walaupun Melewati Tantangan Yang Berat Mungkin Anak-anak Anda Suka Berontak Atau Bahkan Kurang Menghargai Tetapi Percayalah Berdirilah Teguh Untuk Mendidik Mereka Takut Akan Tuhan Dan Akan Tiba Waktunya Semua Tetesan Air Mata Saudara Akan Diubah Tuhan Menjadi Sebuah Tari-tarian Kemenangan Yang Ajaib Hari Ini Teruslah Ketawi Dan Berdirilah Teguh Atas Panggilan Kita Ayo Coba Klik Di komen Katakan Saya Mau Teguh Dengan Panggilan Saya Saya Mau Teguh Dengan Panggilan Saya Saya Mau Teguh Dengan Panggilan Saya Haleluya Kalau Saudara Terpanggil Seorang Guru Di Sebuah Sekolah Kecil Di Perdalaman Jangan Pernah Goyah Jangan Iri Tapi Belajar Untuk Sudah Berdiri Teguh Akan Tiba Waktunya Promosi Dari Tuhan Dalam Hidup Saudara Berdirilah Teguh Dengan Panggilan Daud Melewati Proses 13 Tahun Untuk Dia Menerima Penggenapan Janji Tuhan Pengurapan Yang Dia Terima Ternyata Tidak Langsung Membuat Daud Jadi Raja Keesokan Harinya Tetapi Melewati Proses Yang Sangat Berat Dan Menyakitkan Bahkan Daud Pernah Pura-pura Jadi Orang Gila Di Depan Raja Akis Dari Filistin Kenapa Sebab Dia Difitnah Dan Dikejar-kejar Mal Dibunuh Oleh Mertuanya Seraja Saul Tapi Anda Lihat Daud Berdiri Teguh Atas Panggilannya Dan Tiba Waktunya Tuhan Mengangkat Kehidupannya Saudara Berdiri Teguh Atas Panggilan Saudara Yang Kedua Modal Utama Seorang Pemimpin Adalah Jaga Integritasmu Jaga Integritasmu Masmur 78 E72 Tadi Ia Daud Menggembalakan Mereka Dengan Ketulusan Hatinya Ketulusan Hati Adalah Bicara Tentang Integritas 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 Adalah Luar Dan Dalam Kita Sama Integritas Adalah Saat Dilihat Orang Maupun Saat Sendirian Kita Tetap Sama Integritas Adalah Apa Yang Kita Ucapkan Itu Yang Kita Lakukan Dan Apa Yang Kita Lakukan Itu Yang Kita Ucapkan Integritas Adalah Modal Utama Bagi Seorang Pemimpin Bahkan integritas akan mendatangkan kepercayaan dari Tuhan dan dari manusia. Itu sebabnya jaga baik-baik integritas kita. Jangan rusak integritas kita. Kenapa? Perlu waktu bertahun-tahun untuk kita membangun integritas. Tetapi hanya dibutuhkan beberapa menit saja untuk merusak integritas kita. Itu sebabnya di masa pandemik ini. Jangan pernah, saudara, rusak integritas kita. Baik sebagai seorang istri, seorang suami, orang tua yang takut akan Tuhan, anak-anak muda, adik-adik yang masih pacaran. Jangan rusak integritasmu dengan semua pergaulan yang bebas. Bahkan juga sebagai seorang pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Jangan rusak integritas kita. Dan tahukah Anda bahwa integritas adalah fondasi utama dalam kepemimpinan. Ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia, maka kepemimpinan kita akan semakin luar biasa. Sebaliknya, ketika kita tidak punya integritas, maka justru itu akan merusak kepemimpinan kita. Dan tahulah saudara bahwa setiap orang akan di-challenge, akan di-uji, akan di-tantang sesuai dengan kekuatannya. Saya ulang lagi, semua orang pemimpin, setiap kita suatu hari akan di-challenge, di-tantang, di-uji sesuai dengan apa yang kita ajarkan, sesuai dengan kekuatan kita. Jadi, tidak usah heran, ketika ada hamba Tuhan yang banyak bicara soal kesucian, dia banyak bicara soal pertobatan, tiba-tiba dia di-challenge dengan kodaan-kodaan dosa. Dan berapa banyak yang akhirnya tidak kuat dan akhirnya jatuh dalam dosa. Ketika orang berbicara kuat, mengajar tentang keluarga, tentang pernikahan, maka challenge atau tantangan yang paling berat yang dihadapi adalah masalah keluarga atau pernikahan. Dan biasanya itu akan membuktikan apakah apa yang diajarkan dihidupi dengan baik. Saudara, orang yang mengajar akan dituntut lebih dulu. Ferman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Maka bukan orang lain dulu, tetapi kita pembicaranya, pengajarnya yang harus diuji lebih dulu. Ketika kita banyak berbicara tentang memberi, menabur, maka kita juga akan di-challenge. Ketika kita di masa sulit atau saat berkelimpahan, apakah kita tetap mau menjadi seorang penabur yang baik. Ketika kita banyak berbicara melayani orang-orang miskin, maka saudara akan di-challenge dengan berbagai macam kesulitan dan juga kekecewaan-kekecewaan. Hal-hal yang sulit dan pahit saat melayani orang-orang miskin. Tapi apakah saudara terbukti tetap setia dengan integritas? Orang yang banyak bicara soal keuangan, dia akan di-challenge tentang soal keuangan. Dan hari ini mari kita belajar, surahku, agar kita terus menjaga integritas kita dengan baik. Jangan sampai rusak integritas kita. Surahku, itulah modal utama. Yang kedua, ayo coba kliklah di komen, katakan, saya mau menjaga integritas saya. Saya mau menjaga integritas saya. Sekali lagi, saya mau menjaga integritas saya. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, artinya kita menghormati Tuhan saat dilihat orang maupun saat tidak dilihat orang. Mari kita belajar punya integritas, punya ketulusan hati, dan itu merupakan modal utama seorang pemimpin yang hebat. Yang ketiga, yang terakhir, modal utama seorang pemimpin adalah terus upgrade kemampuanmu. Terus upgrade kemampuanmu. Terus upgrade kemampuanmu. Sudara, dalam Masmur 78 ayat 72 tadi, di bagian B dikatakan, dan menuntun mereka, Daud menuntun orang-orang Israel dalam kepemimpinannya dengan kecakapan tangannya. Sudara, integritas saja tidak cukup. Ternyata kita punya sebuah suraku, yaitu panggilan yang teguh saja tidak cukup. Tetapi modal yang ketiga, seorang pemimpin harus punya kecakapan, harus punya kemampuan, harus terus mau meng-upgrade kemampuan, skill kita. Kecakapan merupakan hasil dari pembelajaran. Jangan kecil hati kalau sudara hari ini berkata, Pak Sur Lukas, aku tidak terlalu punya bakat dalam kepemimpinan. Aku tidak punya banyak skill. Percayalah bahwa setiap skill itu bisa dipelajari. Apalagi di zaman Youtube, sosial media. Anda mau belajar apa saja dari Youtube. Sudara cari, klik, sudah akan bisa belajar. Dan semuanya gratis. Sudara ku jadi kita belajar. ternyata seorang pemimpin harus mau meng-upgrade kemampuannya. Contoh Daud. Daud Suraku, saya yakin dia terlahir tidak langsung punya banyak kemampuan atau keahlian. Tapi lihat bagaimana Daud menjadi seorang yang ahli main kecapi. Saya yakin awalnya dia tidak pandai main kecapi. tapi dia belajar, dia mengasah, mempertajam. Dan ketika sebuah kesempatan itu datang, saat Raja Saul mencari orang yang mahir main kecapi untuk bermain kecapi saat dia kerasukan setan, maka akhirnya Daud lah yang terpilih. Daud juga seorang yang ahli bermain umban, melempar batu dengan umbannya. Sudara Daud jelas dia berlatih dan ketika dia menghadapi Goliat, Tuhan bisa pakai keahliannya mengumban untuk mengalahkan Goliat. Daud juga seorang pemasmur yang hebat. Bagaimana dia menciptakan lagu-lagu, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan jelas itu merupakan sebuah keahlian yang dia pelajari, yang dia asah. Bahkan Daud juga akhirnya menjadi seorang pemimpin perang. Kemanapun dia memimpin perang, dia selalu menang dan berhasil. Selain karena Tuhan menyertai Daud, tapi saya percaya karena Daud belajar skill daripada memimpin perang. Bahkan akhirnya Daud bisa menjadi berhasil sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, surahku, jadi kita harus belajar bahwa kita tidak boleh berhenti mem-upgrade kemampuan kita. Saudara, orang yang berhenti belajar akan menjadi usang. Sekali lagi, orang yang berhenti belajar akan menjadi usang. Orang yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Orang yang berhenti belajar akan berhenti memimpin. itu sebabnya jangan pernah berhenti belajar. Terus kita upgrade kemampuan kita. Tidak ada orang yang cakep dalam seluruh bidang. Tetapi selama kita mau menguasai belajar terus upgrade. Maka percayalah dengan kecakapan tangan kita, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Amsal 22 E 29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya? Seorang yang skillful, seorang yang mahir dalam bahasa Ibraninya, yang mahir dalam pekerjaannya, lihat, dihadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan dihadapan orang-orang hina. Seorang pemimpin harus terus mau belajar dan terus belajar, apalagi di masa pandemik ini. inilah waktu terbaik untuk kita meng-upgrade, meng-asah setiap skill kita, bahkan juga menambah ilmu-ilmu baru kita. Sehingga pada waktu kairos Tuhan tiba, kesempatan Tuhan tiba, maka kita akan lihat Tuhan angkat saudara dari ekor jadi kepala, engkau tidak akan turun, tapi terus naik bersama Tuhan. Haleluya. Yang mau sungguh-sungguh diangkat Tuhan coba kliklah di komen katakan saya upgrade terus kemampuan saya. Saya upgrade terus kemampuan saya. Jangan berkata saya terlalu tua pasur lukas. Jangan berkata saya terlalu muda. Jangan berkata saya tidak punya banyak fasilitas. Semua orang asal punya kemauan belajar dan mau diajar dengan rendah hati maka hidupnya akan semakin dahsyat. Sudahku ayo coba klik di komen katakan saya mau terus belajar. Katakan saya mau terus belajar. Katakan saya mau terus belajar. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita benar-benar mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang baik dengan model utama seorang pemimpin maka hidup kita akan dahsyat. Kita belajar tiga model utama seorang pemimpin dari Daud. Yang pertama ketahuilah panggilanmu. Ketahuilah panggilan saudara. Jangan pernah goyah. Teruslah setia dan teguh dengan panggilan kita. Dan lihat bahwa Tuhan akan memakai setiap apapun panggilanmu untuk perkara-perkara yang dahsyat. yang kedua jagalah integritasmu. Jaga integritas kita baik-baik. Jangan rusak integritas kita. Ingat bahwa sesuatu kenikmatan dosa hanya sesaat tetapi rasa malu dan juga kehancurannya sangat amat dalam dan parah dan lama. Seperti efek domino yang akan panjang akibatnya. itu sebabnya kalau ada saudara yang sudah dalam keadaan jatuh kasih karunia Tuhan masih tersedia bangkit perbaiki jaga integritasmu supaya Tuhan bisa mempercaya saudara dan manusia bisa mempercaya. Yang ketiga terus upgrade kemampuan saudara terus upgrade kemampuan saudara tidak ada alasan untuk kita tidak mau belajar karena Tuhan adalah Tuhan yang mau memuridkan kita mengangkat dan membuat kita orang-orang yang hebat. Siapa sahabat mesbah mujijat yang mau benar-benar mengalami diangkat Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia yang mau mari taruh tangan di dada masing-masing kita berdoa. Tuhan Yesus hamba sudah selesai sampaikan kebenaran verman-Mu. Ada tiga modal utama seorang pemimpin. Yang pertama kami harus mengetahui panggilan kami berdiri teguh atas panggilan Tuhan. Yang kedua kami harus terus menjaga integritas kami dengan baik supaya kami bisa tetap dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia. ajari kami juga untuk terus mengupgrade kemampuan kami, keahlian kami. Sehingga ketika kami terus mau belajar maka kami semakin tajam di setiap bidang kami. Bahkan satu kali kami akan berdiri di depan raja-raja dan kami lihat bahwa Tuhan mempromosikan kami dengan cara yang ajaib. Hari ini seburuk apapun keadaan kami, serendah apapun posisi kami. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan bisa pulikan dan angkat hidup kami. Biar kami kembali belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dimulai dari bisa memimpin diri kami sendiri, memimpin keluarga kami dengan baik, memimpin setiap kepercayaan-kepercayaan Tuhan hari ini, setia dari perkara kecil. Bahkan kami Tuhan percaya dengan semua panggilan Tuhan, dengan semua integritas, dengan semua skill atau kemampuan, satu kali Tuhan angkat hidup setiap kami dengan cara ajaib. Hamba memberkati setiap sahabat mesbah mujijat, supaya kami bangkit kembali, tidak putus asa. Kami mau terus belajar dan terus belajar dari kegagalan kami, dari kesalahan kami, untuk kami perbaiki menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Berkati dan angkat dan kuatkan tegukan setiap kami dalam panggilan-panggilan Tuhan, untuk kami tetap setia untuk menggenapi panggilan kami sampai akhir dengan baik. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di setiap daerah-daerah, khususnya di daerah Indonesia, baik di kota kecil, di pelosok-pelosok, biar Tuhan tetap menegukan mereka, sebab mereka punya calling panggilan untuk melayani di bidang dan di tempat masing-masing. Juga untuk kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota besar, bahwa kami untuk terus Tuhan bisa menjadi sebuah contoh yang baik, bahkan juga menjadi saluran berkat menginspirasi mereka teman-teman yang ada di daerah-daerah terkecil. Suruh aku, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, baik Indonesia, Amerika, bangsa-bangsa supaya benar-benar Tuhan bangkitkan lebih lagi pemimpin yang takut akan Tuhan sertai berkati supaya negara kami yang tercinta Indonesia bisa cepat pulih dari COVID ini Tuhan, anugerahmu menyertai kami dan suruh aku, kalau ada saudara yang sakit, ayo dengan iman sekarang, taruhlah tangan saudara di tempat yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa untuk setiap yang sakit oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, terima jamahan Tuhan, kesembuhan oleh kuasa darah Yesus, oleh pilur-pilur Yesus, kesembuhan mengalir, dalam nama Yesus, juga setiap permohonan doa yang Tuhan masuk kepada Tim Mesbah Mujijat, biar Tuhan yang mengabulkan semua, dan berkat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dengan cara ajaib. Mari angkat tangan saudara sekarang terimalah, berkat yang terbaik, berkat Bapak, Putra, dan Rokudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh turun menyertai saudara, memberkati surah mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dan mau menjadi pemimpin yang baik, dan pemimpin yang takut akan Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Saya percaya Tuhan akan angkat kita bukan jadi ekor terus, tapi jadi kepala, tapi mari kita siapkan diri kita jadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, berintegritas, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan benar-benar punya kemampuan yang semakin hebat, bahkan juga terus teguh dengan panggilan kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara diberkati oleh program ini, tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda sharekan kepada teman-teman Anda, supaya semakin banyak orang diberkati melalui program Mesbah Mujijat. Dan, kalau ada kesaksian, dan juga permohonan doa, Anda bisa kirimkan email, maupun WhatsApp, ataupun Anda boleh ketik di komen daripada YouTube ini, dan saya percaya bahwa tim doa akan mendoakan saudara, dan jangan lupa, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir setiap jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika, dengan berbagai program yang akan jadi berkat buat saudara, dan hari Minggu akan ada ibadah online yang ditayangkan langsung dari ibadah Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. tetap kuat melewati masalah dan tetap percaya janji Tuhan ya dan amen kita tidak akan terus jadi ekor tapi akan diangkat Tuhan jadi kepala dan siaplah menjadi pemimpin-pemimpin hebat bagi bangsa kita saya percaya kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai setiap saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. God bless you. Sampai jumpa.